Intro Yo guys, selamat datang Eh, oh, segesennya Badi kalian bisa lihat di depan babang gemet Dari depan kalian udah ada monitor Baru babang gemet dari MSI Wuuuh, selalu produk-produk MSI Sangat-sangat mantap Keren banget pasti kalau produk-produk MSI Nah, disini babang gemet Udah ada monitor Dari MSI Optics MAG274 QRF QD Wah, ini udah pasti Spesial, paket spesial Dari monitor MSI Disini babang gemet bakal kenalin kalian Gimana menariknya Bermain game Konsol atau di PC Dengan menggunakan monitor ini coy Disini tuh banyak banget Namanya itu Fitur-fitur yang ada Di monitor ini Babang gemet sebutin aja lah Satu-satu nih ya Pertama ada Rapid IPS Terus ada Quantum Dot Terus ada WQHD Hike Resolution Ini pasti banget Nyaman banget kalian Nonton ya Nonton film Main game Apapun itu di depan monitor ini Karena sudah sangat Ciamik banget Warnanya Cerah banget coy ya Let's go Disini juga udah 165HZ Wow Jadi kalo kalian sudah ada PC-PC yang GG ya Ditambah dengan monitor MSI ini Yang GG banget Sudah klop banget ya Udah kayak pacaran coy ya Jadi kalian Jangan lupa nih Kalo misalnya PC kalian GG Jangan lupa beli monitor MSI ini coy ya Dan juga disini Yang pasti udah ada Nvidia G-Sync Compatible Jadi ini udah compatible Pake G-Sync dari Nvidia Jadi dari Nvidia tuh Jadi udah compatible Jadi kalian tinggal gunain aja Fiturnya coy ya Nah terus juga ada Gaming OS APP Adjustable Stand Jadi standnya udah bisa Dinaik turunin nih ya Tuh Woot Beuh Udah bisa Dinaik turunin secara mudah Mau di kekiri kekanan Bisa juga coy Kalian bisa liat nih Set 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 Wah Keren banget kan Ini tuh Udah ciamik banget coy ya Terus ada HDR Ready Ada Night Vision juga Jadi kalo kalian main di malam-malam Mungkin sangat nyaman gitu coy ya Terus ada Mystic Light Dan yang udah pasti Udah pasti Pake USB TPC Juga ada Terus ada White Color Game Mode Jadi ini udah Sangat-sangat banyak Fitur-fitur Dari MSI Monitor MSI ini coy ya Sekarang Daripada kita banyak cincong-cincong Cincong lagi Kita bakal cobain Main game dulu ya Yang pasti main Minecraft dulu Pake monitor ini Gimana warna Kalian pasti bakalan ngeliat Dari depan ya Langsung dari depan Kalian liat Gimana warnanya coy Kita pake RTX Pokoknya bakal keren banget Nanti kalian keliat Warnanya tuh gimana coy ya Oke Lalu kita langsung masuk Ke game-game ya Nanti kita coba juga di console Atau di PS Kita bakal mainin Di monitor ini coy Oh ya Sekarang bapak-bapak udah ada Di game Minecraftnya Ini udah ada di map Bapak kau nih Kita pake Ala-ala RTXnya Kalian bisa liat tuh Cahayanya mungkin nih Kalian bisa liat Disini gimana Oh banget disini Pake 2 kamera Kalian bisa liat Warnanya sama gak Kira-kira di game Sama Di monitornya Tapi lebih indah di monitornya Dibanding di game ya coy ya Disini kalian bisa Lihat warnanya itu Sangat-sangat Halus cahaya mataharinya Kalian bisa liat Terang banget Guys Bener-bener terang banget tuh Wow Oke Jadi ini kita bakalan Disini Minecraft ya guys Tuh Lihat Tidak ada frame yang jatuh-jatuh Semuanya bagus Mulus Bersih jernih banget cuy Oke Kita bakalan coba Ke lautnya Oke Kita coba ke laut ya guys ya Kita coba ke laut Bapak kau SMP Kita bakal coba liat Betapa indahnya Dengan monitor MSI ini coy Look at that Wow guys Bener-bener beautiful Indah banget kan Wow Biru-biru kayak gini Gimana kalian gak bisa Lama-lama gitu coy ya Kalau bakal Gunain monitor ini coy Jadi Bapak Gemet Saranin banget nih buat kalian Beli monitor MSI ini Karena Sudah terjamin kualitasnya Tapi kalian makin Penasaran Gimana Bang Kalau misalnya Buat di mainin di konsol Oke Kita bakal coba Mainin di PS5 Bapak Gemet ya Kalian bisa liat disini Dari PS5 Bapak Gemet Bakal coba mainin Di PS5 Apakah Sama bagusnya Main PS dengan monitor MSI Ya Atau Malah lebih bagus Di PS lagi Oke Kita bakal cobain aja Langsung main di PS5 Bapak Gemet ya Kita nyalain dulu Let's go to the go 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 Oke guys Sekarang Bapak Gemet udah Main di PS5 nya Disini Bapak Gemet Main Zero Dawn Kalian bisa liat ya Liat Liat Gambarnya Nanti Bapak Gemet Bakal munculin juga Gambar di Rikotan Bapak Gemet Kalo bisa liat sih Lebih bagus Gambar Liat langsung guys Beautiful guys Look at that Warnanya Ya liat tuh Langitnya coy Kalian bisa liat tuh Langitnya Wow Ya kan Nanti Bapak Gemet Coba juga Bakalan munculin Yang lagi di Ingame nya Sama yang kalian Liat di monitornya Guys ya Nah Kalo Bapak Gemet Bilang sih Monitor MSI ini Cocok banget Buat kalian yang Pada suka main game Konsol maupun PC Ini cocok buat kalian Ya Karena warnanya Bener-bener Cerah banget Frame rate nya juga Nggak ngedrop Ngedrop Karena disini Sudah pake 165 HZ Jadi kalo PC kalian Sudah memenuhi ya VG nya sudah memenuhi Sudah sangat-sangat Bagus banget Wajib monitor bagus ini Kalian juga punya ya Oke guys Disini Bapak Gemet Bakal coba Full match ya Pake monitor MSI ini MSI Optic Mac 27 ini guys ya Ini Wajib banget ya Kalian yang main-main FPS ya Karena monitor ini Menunjang banget Kalian dalam Bermain ya Performanya bakalan Meningkat kalian ya Disini Bapak Gemet Bakal cobain Gimana rasanya Main pake monitor ini coy Yang pasti Bakalan tambah jago Gitu coy ya Let's go Nah disini keliatan banget ya Bapak Gemet pake 2 kamera Disini keliatan banget Kalian bisa liat Secara langsung ya Gimana warna-warnanya tuh Cerah banget ya Dan juga gak berasa Ada frame-frame yang Mendrop-drop guys Jadi bener-bener disini Mulus banget Menunjang banget Kalian dalam bermain Game-game FPS Kayak gini guys ya Detail-detailnya tuh Keliatan banget guys Langsung auto-hackshot guys Locate dead Jadi ini juga Ditunjang dengan Teknologi-teknologi MSI Yang kalian dapet Di monitor ini Seperti G-syncs Ya biar gak ada Frame-frame yang patah Terus juga Ada dari 165Hz nya ya Jadi yang bikin FPS kalian tuh Berasa banget Di monitor ini coy ya Ini kan wajib banget ya Kalau apalagi Kalian yang suka main-main Valorant Nanti atau main PUBG Kan wajib banget coy Punya monitor ini coy Oke Oke Easy peasy Oke Mati lagi Oke Mati lagi Oh Kita lagi lembat guys Let's go Kita rank 1 Langsung Eh Langsung rank 1 Oke Kita ambil dulu guys Tidak Oh my god Asli guys Kalian harus Coba yang sendiri ya Jadi kalau kalian bingung Lagi-lagi bingung nih Nyari monitor-monitor apa Kalian wajib banget ya Ambil monitor dari MSI ini Karena teknologinya yang Udah sangat-sangat Modern ya Udah sangat-sangat Canggih ya Udah sangat-sangat Canggih Dan lengkap menurut Babang Kemet Karena babang Kemet udah Ngerasain sendiri Gimana performanya Untuk bermain game-game FPS kayak gini cuy Oke Lihat Wuh Langsung 2 Lihat Langsung 2 Mati cuy Oke Kita bakal coba ya Let's go guys Oh Kena Oke Ada lagi Di sebelah kanan sini Oh jelas banget guys Kalian lihat musuh dari jauh Itu jelas banget cuy Oh lihat Jelas banget guys Karena teknologi-teknologi Yang Udah sangat-sangat lengkap ya Menurut babang Kemet Nah Mati langsung Aduh Udah kill banyak Nih ya Babang Kemet nih ya Hey guys Jadi mungkin cukup saya Pernyata untuk video kali ini Yaitu Diep Experience Babang Kemet Atau pengalaman babang Kemet Main pake monitor MSI Optics Max 274 QRF ini ya Ini sangat-sangat Rekomendasi Banget Rekomendate Banget Buat kalian Para-para gamer Apalagi yang suka main game-game Game tembak-tembakan Atau FPS Karena ini menunjang banget Teknologi-teknologi Yang udah ada Di MSI Optics Max 274 QRF GD ini Jadi Ini bakal Kalian ngerasain Experience Yang berbeda Guys Karena Dari Performa kalian Di main game Itu bakal Ngangkat banget Karena banyak-banyak Teknologi-teknologi Yang Disediakan oleh MSI ini Coy ya Seperti 165Hz Seperti ada G-Sync Ini udah lengkap banget Menurut Banget Ini Wajib banget Buat kalian Para-para yang pengen-pengen Jadi pro-pro-pro gamer Wajib banget kalian Ambil monitornya Jadi kalian Kalau yang lagi bingung-bingung Ambil monitor apa Silahkan Ambil monitor MSI Optics Max ini ya Untuk informasi lebih lanjut Banget Taruh di description di bawah Untuk Penjelasan Yang lebih detail lagi Di Website MSI Ya MSI Optics ini Seperti kalian belinya Dimana Apa-apa aja Bapak-bapak Taruh Semua di description Di bawah Jangan lupa Di cek juga ya Oke Sampai tutup video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Eh Peluk dulu guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya